Setelah satu tas berisi perlengkapan tersangka diamankan polisi, warga melihat Is lari ke semak-semak bertelanjang dada di Korong Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Warga setempat Mas Dianto mengatakan, Is terlihat olehnya saat sedang dalam proses pencarian bersama pihak kepolisian di sekitar ladang di kawasan tersebut. Yang melihat langsung tadi, saya dengan kawan, saat mencari tersangka ke dalam pondok di dekat ladang bagian atas, ujarnya sembari menunjuk lokasi tempat pencariannya. Waktu ia mencari tersebut, ia melihat Is berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi tempat ia sedang melakukan pencarian. Is ini berlari ke arah jurang dan melipir melewati sawah, lalu menghilang di balik semak-semak. Kondisinya pelaku ini tidak menggunakan baju, tapi masih memakai celana warna hitam, ujarnya. Ia mengaku melihat korban saat siang hari, sewaktu melakukan pengejaran dengan pihak kepolisian. Saat melihat korban Mas Dianto mengaku langsung melapor pada ketua tim pencarian, untuk menyisir ke lokasi tempat korban lari dan menghilang. Nia adalah gadis penjual gorengan yang ditemukan meninggal terkubur tanpa busana di Padang Pariaman pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Sebelumnya Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga karena tidak pulang setelah berjualan, tiga hari sebelumnya. Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Pada Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, pihak kepolisian menetapkan Is sebagai tersangka dalam kasus kematian Nia. Penyidik menduga Nia telah dibunuh oleh Is. Kuat dengaan pula Nia korban kekerasan seksual dari tersangka. Sejak penetapan tersangka, Is hingga hari ini belum tertangkap dan ia melarikan diri ke dalam hutan. Terima kasih telah menonton!